Dan juga MS Konburi, sudah ada 4 setup smoke yang terpop out di depan mereka Tapi belum ada knockdown yang didapatkan oleh kedua tim ini Mereka masih ingin bermain nyaman, tentram dan damai juga Tidak terlalu overpeak untuk mengamankan area mereka Tapi di arah lain Vampire, mendapatkan satu pemain dari Onyx di arah belakang Ternyata Sambia berhasil diamankan begitu saja Dan Vampire perlahan-lahan mereka memberikan backstepnya ke arah MS Konburi Oh my God, ini berarti 3 tim dari Thailand yang harus bertemu begitu saja 3-way showdown, cita segitiga antara tim Thailand kali ini Di bagian pinggiran zona Dan ternyata satu player di depan sana dari MS Konburi juga berhasil untuk diselamatkan dari TG13 itu sendiri juga Dan itu adalah sebuah granat yang cukup on point dilemparkan tapi masih belum cukup Karena dari Vampire pun masih mendapatkan sebuah low ground yang bisa dimanfaatkan Sementara di depan sana dari bagian Onyx pun masih ada beberapa obstacle yang bisa dimanfaatkan juga Ini gue rasa akan menjadi stalemate yang cukup lama mengingat dari circle-nya Ini adalah bagian circle lambat Betul, ini circle lambat dan tentunya kalau diperhatikan hanya ada beberapa tim yang unggul di segi circle kelima Dan memiliki sebuah kompon Hanya Eagle Esports yang posisinya enak dan dikit banget area open field yang bisa dimanfaatkan dan dimainkan Dengan tim-tim yang saat ini masih berada di luar zona Karena area dalam zona itu sudah sangat terbatas banget dengan kondisi circle yang seperti ini Circle kelima, 15 tim masih bertahan di arah lain dari Nichil Berhasil mendapatkan satu namun belum terspotfake yang terjadi antara GD dan juga tim yang ada di sekitar mereka Tapi lihat Eagle Esports mereka juga melancarkan tembakan mereka Bercukara tim Onyx yang saat ini cukup dekat juga dengan MS Konburi dan juga dengan Vampire Tapi lihat dari arah sana Dari pemain 4 Rivals mendapatkan satu pemain dari MS Konburi Ada thread knock satu tukar satu Tapi granat dari Jasper Mendapatkan zona stun bahkan langsung di knock and valid No debat Ada sedikit bug observer lagi yang terjadi Tapi 4 Rivals langsung membangun pergerakan untuk masuk ke dalam zona Wah gila 4 Rivals benar-benar langsung cuek aja Bodoh amat apapun yang terjadi di depan sana Gue gak peduli Gue harus berusaha untuk mendapatkan titik tengahnya Dan kali ini dari 4 Rivals akan menentukan sebuah kontender baru di depan sana Faze Clan bakal langsung dibombardi begitu saja bertubi-tubi granat dilontarkan Red Zone ya cuy Red Zone buatan antara dua tim langsung terjadi begitu saja Dan buy one get one free Granite langsung masuk dan connect menumpangkan satu player Terus-menerus dari Faze Clan dan juga 4 Rivals Gila 4 Rivals datang-datang langsung melemparkan granat Dan berhasil mendapatkan dua pemain dari Faze Clan Namun mereka masih bertahan karena dari 4 Rivals Reed akan menyelamatkan seorang Epi yang sedang ter-knock down Ada threat knock yang terjadi Mereka cukup dekat dengan Faze Clan Namun masih belum bisa menumbangkan satu sama lain Leparan granat balasan kali ini ditujukan ke arah modifals Dan sudah mulai berpindah Epi Tidak terkena splash damage dari granat lemparan Faze Clan Di arah lain GD Gids juga mulai bertemu Mereka bakal menghadapi Desavier dan Rebis Sudah dipulangkan ke arah lobby Kalau kita perhatikan dari arah kanan tadi GD Gids sudah mengumpulkan poin yang lumayan banyak Ya sudah lumayan ya Untuk menambah tabungan-tabungan poin mereka juga Dan kalau kita lihat sementara ini Evo sevalu bertemu juga dengan Desavier Satu player berhasil diamankan Franky Tapi ternyata sebuah granat yang begitu sakit Dan ternyata membuat refrek pun terjadi kali ini GDX menyisakan Lamborghini seorang diri saja Begitu low di belakang sana mampuka KF dan Red Face bangkit dan melawan Desavier Yes ini Lamborghini bakal mundur karena belakang Sementara Franky bakal dibiarkan begitu aja Belum ada setup smoke dari Lamborghini Untuk menyelamatkan seorang Franky dilepas Dan KF masih mengurungkan niatnya untuk melakukan push Karena kondisi tinggal satu player aktif untuk kedua tim Dan Granat bakal dilemparkan dari Lamborghini ke bagian luar Mau perlambat rotasi dari Evoz Tapi Evoz berhasil merevive satu anggota mereka Dan kali ini dua player Evoz akan menghadapi dua player dari Desavier Dan di arah lain lagi di arah minicamp bawah Dimana for Evoz juga sudah mulai menembak Karena Biggetron yang sedang melakukan rotasi Ya ya dan kalau kita lihat juga Evoz Kayaknya bakal langsung menggerebek Satu rumah milik Desavier Ya tapi ternyata sebuah trap granite Begitu on point dilemparkan dari Desavier Karena depan menyisakan KF seorang diri Membuka KF melakukan clutch melawan dua player dari Desavier Oh nice Tapi ternyata What? Tidak cukup Karena terlalu sakit Membuka dari Desavier Lamborghini Dia menggunakan UMP Berhasil untuk memberantas dua player dari Evoz Pixel HP Tadi gue kira dia bakal ter knockdown Tapi ternyata Pixel HP yang didapatkan oleh pemain dari Desavier Nice Strike untuk Evoz Mereka pulang dengan hanya membawa tiga elimination point Nice Strike untuk Evoz saat ini Masih ada tiga tim yang ada di channel lainnya Termasuk dari RRQ Bakal tabrak ke arah teman-teman dari 4 Evoz 4 Rivals langsung ditabrak begitu saja Dan kalau kita lihat juga dari Infinity Ini gila banget Infinity bar-bar banget Tadi mereka membombardir habis-habisan player-player dari Genesis Dogma Tapi kali ini mereka menemukan contender kuat lainnya Bigatron Red Alliance di depan sana Yang akan mereka berusaha rebut titik poinnya Dan sementara juga kalau kita lihat dari face clan Terus-menerus bisa bertahan Walaupun dari tadi dia dibombardir sama player-player dari 4 Rivals Tiba-tiba pengikisan masal terjadi Seperti yang sudah dikatakan oleh pasta sebelumnya Enam tim tersisa Di fase ke-enam Circle ke-enam kali ini Dan lagi-lagi bertambah kembali korban-korban jiwa Namun hal yang begitu menarik kali ini Kalau kita lihat dari Eagle yang berhasil untuk mengamankan sebuah rumah yang benar-benar enak banget Ada broken wall-nya dan begitu Corner bagaimana bisa dibilang ya Mereka mendapatkan sebuah rumah di bagian play zone Tapi itu di bagian pinggiran gitu Mereka bermain di pinggir zona Dan RRQ sudah mulai membangun pergerakan mereka Sirkit merekat percukaran Eagle E-Sport Belum ada push percukaran kompon tersebut Sementara RRQ bakal mengamankan bagian luar Dan mereka bakal bertemu dengan The Infinity Sudah mulai terspot tembakan dari bagian belakang Ternyata Duhai Berhasil mendapatkan satu pemain kali ini Tani terknocked down Dan Bigetron berhasil masuk ke dalam zona Last man standing Tinggal nulisir saja Dan ada leparan granat dari sana Vintouris ingin mendapatkan sebuah Confirm Elimination Ada still Elimination ternyata Yang knocking better air Yang mendapatkan Elimination Adalah face clean Ya dan Vintouris Duhai Sudah mulai membangun Sebuah trap granat Oh my god masih bisa dihindari Dan begitu banyak player Redder RRQ dan face clean rata Dipulangkan oleh RRQ Dua tim Indonesia Masih ada RRQ Dan Bigetron Red Alice Let's go teman-teman Indom raid-nya digaungkan Betul sekali bahkan face clean Sudah dipulangkan Bersukaran lobby kali ini Tinggal tiga tim yang tersisa Dua tim Indonesia bertahan Di top 3 Hanya tinggal mengamankan Kompon yang diamankan Oleh pemain-pemain dari Eagle eSport Dua tim Indonesia Saat ini masih masuk Dalam zona yang ke-6 Tinggal zona ke-7 Akan mendonat Atau menguntungkan Ke arah sebuah tim saja Nah ini dia The moment of truth-nya ya Reveal-nya kemana nih Kira-kira play zone-nya Karena dari tiga tim ini Yang tersisa tiga player itu Berarti Bet-tr ya Oh bet Eagle Eagle masih 4 Eagle 4 ya Eagle 4 harusnya Eagle 4 Eagle 4 Btr 3 kayaknya Alright RRQ 4 berarti ya Dan circle-nya ke arah Btr Betul Circle-nya mencukur lebih gate run Dan RRQ sebenarnya tinggal bergerak sedikit aja Tapi ternyata Eagle Akan memotong rotasi Dari tim RRQ Satu tumbang dari RRQ kali ini Masih ada turun di smoke juga Dari seorang Luksi Menembak mencukur cara RRQ Dan masih bersembunyi Di balik sebuah smoke Bula pada perkenakan bar-baran Yang dilakukan oleh tim Indonesia Tapi lihat Apa yang dilakukan oleh Dotcon Dia naik ke bagian broken wall-nya Membuka angle vision Supaya lebih jelas lagi Menuju ke arah pemain-pemain RRQ Tapi RRQ Masih bisa mereset Formasi mereka Ya RRQ bermain tempo Yang sangat baik Mereka gak mau terlalu Terburu-buru juga Dan mereka ada Sebuah low ground Yang bisa dimanfaatkan juga Mereka masih menunggu timing Dan momentum Untuk bergerak maju Dan pastinya Kalau kita lihat juga dari Eagle Mereka harus bergerak maju Secara bersamaan Mampu ke Biggetron Red Alliance Meng-defense Titik dari zona Yang mereka pertahankan Sedari tadi Lihat di depan sana Sudah ada set up smoke Yang mulai dibangun Dari kedua tim Jalur smoke Yang sudah mulai ditabur Begitu saja Dan masih ada beberapa Predic shot-predic shot Yang berusaha dilakukan juga Dari player-player Dari RRQ Betul Ini agak susah sebenarnya Buat RRQ maju ke depan sana Karena lower ground mereka Udah mulai habis Tapi Voldemort Baga membuka jalan Karena depan sana Ada follow up juga Dari sarang asal smoke Dilemar ke depan sana Voldemort Harusnya masih cukup aman Yang ini Tapi Biggetron Dua pemain mereka Eagle yang bakal tertuju Karena anarchy Tapi tebakan dari Voldemort Tiba-tiba on point Dan berhasil mendapatkan Kepala dari pemain Biggetron Satu turn off Dan anarchy Langsung membangun Kesempatan ini Untuk bergerak maju ke depan sana Ada eagle juga Yang bakal langsung nembak Pertukaran Biggetron Kali ini bakal salah satu Pemain Biggetron Sudah dipulangkan Pertukaran lobi Hanya tinggal Luke Si the last man Standing untuk Red Alliance Ya karena kedua tim ini Benar-benar Menggempur habis-habisan Player-player dari Biggetron Red Alliance Bahkan Biggetron Red Alliance Gak punya fortingan Yang terlalu mumpuni juga Hanya bisa memanfaatkan Sebuah batu besar Dan juga dua bagi Yang bisa di set up Dan sementara waktu ini Kalau kita lihat Sebuah grenade yang begitu on point Berhasil untuk mendapatkan Satu player dari aralq Dan mort Yang harus diselamatkan Sekarang juga kali ini Mungkin masih ada waktu Dari nerpeko Untuk bisa menyelamatkan kawannya Dari Voldemort Sudah dikirimkan Diutus untuk bergerak Ke arah depan Dan chopper pun Sudah mulai dimakan oleh zona Zona yang begitu sakit Pastinya juga mort Baru berhasil direvive Langsung tertumbang kembali Begitu saja Eagle ternyata memanfaatkan Situasi dan momentum Deadcon Lihat di depan sana Sudah mulai menggunakan baginya Kayaknya dia langsung berusaha Untuk maju Tapi ternyata terlalu terbuka Mendapatkan damage yang cukup sakit Ya ini gue agak sedikit takut Tentang set up Dari tim para aralq Karena Voldemort Bagi disekitar dia Udah mulai berasap Dan itu belum meledak Bisa aja ditembakin Sama pemain Eagle atau Luxie Untuk meledakan bagi tersebut Dan Voldemort bakal ternockdown Karena itu jaraknya deket banget Semoga ada mortnya Betul udah mulai berasap Tinggal butuh beberapa peluru lagi Menurut gue gak nyampe setengah clip Untuk meledakan bagi tersebut Kalau misalkan damage Dari pelurunya bakal masuk semuanya Dan ternyata mort Yang ternockdown oleh zona Bakal dimakan oleh seorang Luxie Kembali bertambah Elimination point Untuk bigetron saat ini Tapi ternyata Posisi juga sudah mulai terasap Bakal ditembak oleh seorang Peko Masih belum bisa mendapatkan Sebuah hitmarknya Kembali bakal ditembak Namun masih lagi-lagi Belum mendapatkan hitmark Karena Luxie Untuk memulangkan bigetron Karena Lobby Ya karena angle shotnya masih tertutup Tapi ada celah-celah Dari balik tiang bagi Yang mungkin bisa Nyerempet-nyerempet Badan dari Luxie Tapi kalau kita lihat juga Dari Eagle Ini benar-benar Mereka sabar banget ya Mereka memanfaatkan aja momentum Dia denger kan Di depan sana Eh ada yang lagi gelut nih Gue biarin aja Mereka tembak-tembakan dulu Nanti udah saatnya yang tiba Gue bisa masuk gitu Itu kata Eagle kan Tapi kalau kita lihat juga Dari Namshin dengan Deadcon Mereka punya dua vehicle Yang masih mereka sisakan juga Mereka bisa manfaatkan Untuk bisa langsung terobos ke tengah Tapi what happened Voldemort begitu barbar Dan tidak ada obstacle sama sekali Yang bisa dimanfaatkan oleh Voldemort Dan langsung saja diamankan Oleh seorang Luxie Nervek Oh Belang ke Lobby Nice try untuk an argue tentunya Nice try untuk an argue Dan kali ini Luxie bakal berjuang sendiri 8 elimination dikumpulkan oleh Biketron Dan kali ini Biketron Harus menghadapi Dua pemain terakhir dari Eagle Esports Apakah kali ini Luxie Bisa memberikan klatnya Sudah melihat Satu orang dibalik sebuah mobil Kali ini bakal sudah tembak Namun ada kontrasi dari sebelah kanan Para Jean Memanfaatkan kesempatan tersebut Untuk melakukan pick Bercukaran seorang Luxie Tapi Blue Sans sudah mulai bergerak Dan winner-winner Chicken dinner Diamankan oleh Eagle Esports Di game yang pertama Nice try Untuk RRQ Dan juga Biketron Di momen-momen terakhir Betul Nice try pastinya Untuk tim Indonesia juga Apalagi Ini menurut gue Adalah sebuah step up luar biasa Yang dipertunjukkan oleh tim Indonesia Karena untuk di match pertama Mereka berhasil untuk Meraih top 3-nya Dari Biketron Night Alliance Dan juga RRQ itu sendiri Namun juga tadi memang ada Tim Evoz dan juga Gede Yang misalnya agak sedikit kesulitan Untuk bisa bergerak masuk ke dalam zona Ketika tadi Gede digempur Habis-habisan oleh Infinity Dan juga tadi Evoz Wah Melihat mereka agak sedikit kesulitan Ketika berusaha untuk menembus Di Xavier Yap Dan tadi kalau dilihat ya Berdasarkan dengan Nih sekarang kita lihat Masa di scroll perlataan ke bawah Ternyata Evoz dan juga Gede Mereka mendapatkan jumlah elimination Yang sama Mereka mendapatkan 3 elimination Sementara Biketron Itu cukup banyak Kalau gak salahnya 8 8 elimination lah RRQ juga lumayan banyak Antara 7 atau 6 elimination 10 malah 10 10 elimination Ditumpulkan sama RRQ Tapi dari Eagle Esports Yang mendapatkan winner-winner Chicken Dinner Di game yang pertama Dengan total 7 elimination Dimana Kalau kita perhatikan Dari segi grafis Yang sudah mulai dimunculkan Kali ini damage Dari seorang Datkon 580 dengan 2 elimination 3 elimination untuk Parajin Dengan 683 damage 306 damage Dari seorang Namshin Dengan 2 elimination Dan Chopper Tidak ada elimination Tapi jumlah damage Masihnya 311 Memberikan kontribusi juga Pastinya ya Dari seorang Chopper itu sendiri Untuk tim Eagle Dan memang dari Eagle Sendiripun mendapatkan Tempat yang enak Tadi ketika kita lihat Itu pasuk ke 6 Ya kalau gak salah Pasuk ke 5 Mereka akan mendapatkan Sebuah rumah di corner Dari circle-nya itu sendiri Dan mereka bisa memotong Rotasi-rotasi dari game lain Bahkan itu adalah Sebuah tipik yang enak Untuk melakukan gatekeeping Betul Mereka mendapatkan Sebuah benteng juga kan ya Jadi ya itu dia Sebuah keuntungan Yang bisa dimanfaatkan Dan dimanfaatkan